Intro Ya Allah Hari ini aku terakhir di penjara Habis ini aku bakalan pulang kumpul bareng keluarga ku lagi Terima kasih Allah engkau telah menunjukkan jalan kebenaranmu Semoga ini yang terakhir Dan aku gak akan ke tempat ini lagi Untuk kedepannya aku harus lebih hati-hati Ya Allah sekali lagi aku terima kasih Engkau telah mengambilkan doa hambamu ini Gak sabar aku habis ini bakalan ketemu istriku dan anakku Ya Allah makasih Allah Alhamdulillah ya Pak Mas Haimin hari ini bebas Mas Kribo di penjara Pak Iya Mbak ya Kapok Mas Kribo itu Mbak ya Kau awas kau ikut-ikut Kribo ya Kau gak sesuai contoh Kribo tuh Sifat licik harus kau ilangin kau Awas kau ikut Kribo Aku yang kena Udah-udah Pak Pokoknya aku makasih banyak ya buat Pak RT Soalnya Pak RT udah bantu Mas Haimin buat keluar dari penjara Kamu diambah Indi aman Tugas RT emang kayak gitu Aman gak? Duh mbak itu kan semua gara-gara Apa sih kau nih? Dambah Indi aman ya Pokoknya kalau misalnya saya sebagai RT disini Kalau warga ada masalah Saya gak boleh diam Harus bantu warga Emang tugas RT kayak gitu Pak Aman Siap-siap Sepaling ngerti ya Sepaling ngerti Sepaling ngerti Pak Bapak kau sepaling ngerti Kan Bapak kita sama Cak Iya Pak RT Makasih banyak ya Pak Berkat Pak RT Mas Haimin bisa bebas Pak Iya Mbak Indi Sama-sama Yaudah tak israt dulu ya Nanti kalau ada masalah lagi Kabarin cepat ya Iya Pak RT Sekali lagi makasih banyak ya Pak Sama-sama Salamualaikum Waalaikumsalam Cak Itu kan yang punya bukti video kan aku Cak Terus? Kok jadi Cak-Cak yang dibanggah-banggahkan sama Mbak Indi Tidak, gak sebanyak omong Aku jepit tang mulut kau nanti Kau mau aku suruh ngaji kau Oh enggak 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 Capek aku Cak Ayo udah makanya Ayo Duh kasihan anakku sendirian di rumah Gak apa-apa ya nak Demi papa kamu Kurang ajar Bisa-bisanya aku yang di penjara Harusnya Haimin yang ada disini Yang di penjara itu Haimin Bukan aku Aduh Ini semua Gara-gara Pak RT sama Toha Gara-gara mereka Aku yang di penjara Pokoknya Aku harus bisa keluar dari penjara ini Tapi gimana caranya ya? Oh iya Aku tak minta tolong bapakku aja Kalau pas kesini Kan bapakku kenal orang dalam Pasti aku gampang Kalau keluar dari penjara ini Tapi masa bapakku kecewa sama aku ya? Aduh aku takut kecewa sama aku Gak mau nolongin aku Aduh gimana ini Hari ini aku masakin nasi goreng Kesukaannya Mas Haimin Pasti Mas Haimin suka Kasian Mas Haimin di penjara Pasti gak ada yang masakin Aku coba dulu lah Rasanya pas Pasti Mas Haimin suka Kan Mas Haimin gak suka pedas Ayo Fano mandi Habis ini papa pulang loh Biar keliatan seger Tak siapin dulu ya pak mandinya Ya Allah Sungguh besar cobaan yang kau berikan kepada aku Sehingga Aku gak mampu menerima semua cobaan ini Anak yang aku bangga-banggakan Tapi tidak seperti yang aku bayangkan Malu aku jadi orang tua Kribo-kribo Kapan kamu bisa berubah? Bapak harus gimana lagi supaya kamu bisa berubah? Dibilang kasian Ya kasian Tapi gimana lagi? Ini demi kebaikanmu kribo Waduh Panas Capek ya cak ya? Hah capek Cak Lu apa lu aku cak Gak masalah ya cak Kau nih dong tak kau makan kemakan ya Kau gak tau gak habis ngeri buah ke penjara tadi ya Makan kemakan ya walaupun tak kau nih Nanti kalau gak makan mati cak Biarin mati kau sana kau Loh kemarin lho pas aku pura-pura ke cak Cak gak khawatir gitu mau ditinggal mati Cak Nggak ngurus kau ya Ini jamnya berak nih Mau berak aku Bukai Ngurus lagi Cak Dikit-dikit berak Jam dikit berak Gerak dikit berak Apa yang gak berak Cak Aduh Kepala aku lapar Eh kepala Perutku lapar Tak beli jajan dulu ah Assalamualaikum Waalaikumsalam Lu mas Aimin pulang Mas Aimin Ya Allah mas aku kangen mas Aku juga kangen Maafin aku ya Aku ceroboh sampe aku di penjara Enggak mas Ini salahnya mas Kribo mas Mas Kribo yang ngefitnah mas Aimin sampe masuk penjara Benci aku mas sama mas Kribo itu Udah udah gak boleh gitu Ngapain kayak gitu Kamu gak inget ah sama pesanku yang dulu itu apa Kalau ada orang yang jahat ke kita Kita gak boleh jahatin balik Nah itu masih inget Biarinnya orang lain jahat ke kita Yang penting kita gak jahat ke orang lain Karena itu pasti ada kok Iya sih mas Tapi kan gara-gara mas Kribo Mas aku gak bisa ketemu sama mas Aimin Udah gak apa-apa Mana Fanu Itu mas Ayo mas Ayo Mas Aimin pasti kangen ya sama Fanu ya Iya lah Aku di penjara Gak bisa tenang Selalu mikirin keluarga aku Terakhir ya Aku mimpi aneh Kamu nikah sama Kribo Ih kok mimpi gitu mas Ya gak mau aku mas Ya gak tau namanya mimpi Yaudah aku tak mandi dulu ya Iya mas Habis mandi makan ya mas Itu aku masakin nasi goreng Iya dah Iya mas Yaudah tak mandi dulu lah ya Iya mas Cuk 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 Hmm Hehehe Oh iya ya Aku kan gak punya uang Oh iya Bumpung cacak aku lagi berak Kesempatan ini Aku ambil aja uangnya Kita lihat dulu aja cacak Masih lama tak ya beraknya ya Pasti lama ini beraknya Orang cacak Kalau berak aja lama Bisa sampai 2 jam 3 jam Orang tahinya aja lo kayak batu Kita dengerin lagi ya Kan masih lama kan beraknya Aku ambil aja wis uangnya cacak Kalau ngambil punyanya cacak Kan gak dosa Kan saudara sendiri Anjay cair cair Mana ya Cair cair bu Enaknya Langsung khas Beli es ke buruh him Loh bu Loh V Kamu di penjara juga Iya bu Kasus apa Kasus penipuan bu Loh kamu juga kenapa di penjara Kasus apa juga bu Itu fi Aku ketahuan ngejebak haimin Aku kan nyuruh orang Buat ngefitnah haimin nyopet Eh malah ketahuan Gara-gara pak RT tuh Malah ketahuan aku Kamu bu Sama haimin Mesti gitu aja bu Ya gimana fi Makanya aku lama gak keliatan kamu fi Ternyata disini Iya aku disini bu Gak enak via di penjara via Kamu cuman sehari bu Aku udah setahun ya biasa disini bu Banyak teman Aku pengen pulang aku Ya Allah Ampun ya aku ya Allah Aku ingin bertaubat Maafkan aku ya Allah Pengen pulang aku fi Enggak Aku gak bisa hidup sendiri tanpa anak Meskipun keribu di penjara Dia tidak akan bisa berubah Jadi gimana caranya Aku harus bebasin si keribu dari penjara Oh iya Aku minta tolong orang dalam aja Tapi bayarannya gimana ya Aku gak ada tabungan Oh Mending aku jual sepeda donil keribu Gak apa-apa Yang penting keribu bebas dari penjara dulu Ayo mas kurang satu suapan Hmm Masakan kamu Makin enak ya Sudah lama aku gak makan masakan kamu Minum dulu mas Duduk di depan ayo mas Ayo Sudah lama gak nyantai di depan ya Iya Kenyak gak aku Waduh Perutku kerucuk-kerucukon Lapar ahon Cacak ini loh Pak gak gak masak segala Loh Tau apa itu Kenapa gak cember dia Iya mas kenapa itu mas Halo Mas ayo minum udah pulang kot Pasti diomelin ya sama cacaknya ya Weh tak ha Weh mas ayo minum udah pulang lah mas Udah barusan ha Kamu itu loh Kenapa mukamu kok cemberut gitu Gak apa-apa kok mas Paling habis dimarahin cacaknya ya ha Iya mbak Aku tuh lapar mbak Cacakku itu loh Bukannya dimasakin Malah diomelin Malesin cacakku itu Walah kirain gara-gara apa dimarahinnya kamu itu Ternyata cuma gara-gara makan Eh sayang Ada gak nasi gorengnya Iya mas ada Kamu mau tak ha Mau tak kamu Ya maulah Perut ini menerima apa aja kok Beneran mau Iya mau Yaudah ayo Di dalam aja ya Ya ayo Kas Selamat siang komandan Udin Tahanan atas nama Frankie Alexander Rafael itu loh Yang rambutnya keribu Aku rencana mau nebus dia Kira-kira berapa yang dan uang yang disiapkan Hah Gak bisa kurang Oke oke Nanti saya siapkan Terima kasih dan Waduh Lumayan ya uangnya Sepeda keribu aja dijual Yang penting keribu bisa bebas Tapi dijual kemana ya Oh Aku posting aja Siapa tau ada yang minat Enak mas ya masaknya mbak Indiman ya Apa percaya kamu Enggak mas Ya iyalah Orang yang masak istriku ya Pasti enak lah Bisa aja mas Saimin Enak beneran tak Jangan bohong loh Enggak mbak Enak beneran kok Kan yang suka bohong kan Mas keribu Ngawur kamu Ngawur kamu tak bilangin loh kamu Jangan mas Loh keribu kan di penjara Gimana kamu Ya udah ambil minum Enggak 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 Aku mau ke Brohim Beli es Wah gitu tuh Iya Mau beli es aja Ya udah aku tak pulang dulu ya Makasih ya mbak Mas Enggak doain Semoga rezeki kalian Lancar Amin Ya udah wes aku tak beli es dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Terharu aku kan Lihat mas Saimin sama mbak Indi Kumpul bareng lagi Jadi pengen ketawa Eh pengen nangis Alhamdulillah ya sang ya Kita bisa kumpul lagi Iya mas Aku loh mas Enggak pernah berhenti berdoa Biar mas Saimin bisa bebas Aku juga di penjara Selalu berdoa Biar bisa pulang Biar ketemu kamu lagi Sama Vano Waduh Enggak enak mau ngomong Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Pak Soleh tak Pak Soleh tak Pak Soleh tak Mas Loh Pak Soleh Ada apa pak Ini loh Bapak mau ngomong bentar Oh Ngomong di dalam aja pak Enggak enak dilihat orang Gak apa-apa tak Iya gak apa-apa Mau ngomong apa lagi pak Belum selesai Tahu urusannya sama mas Saimin pak Ya udah Ini loh Dindi Mau minta maaf Soal kejadian kemarin itu loh Walah Kirain ada apa pak Allah aja loh pak Maaf-maaf Mas Saiminya enggak Aku maafin kok pak Pokoknya pak Aku mau si kribu itu Di hukum yang seberat-beratnya Gara-gara si kribu itu Mas Saimin dipenjara pak Iya Dindi Minggu depan loh Udah sidang Jangan karena bapak polisi ya Terus anaknya dihukum ringan Enggak Dindi Enggak Udah gak boleh gitu Kamu gak inget ya Sama pesanku tadi Sebelaku mas Sama si kribu itu mas Pak Soleh itu mas Ya bela terus Mas ke anaknya Udah tau anaknya itu kan Bohong Mas ya jadi bela mas Udah Manusia Pasti punya kesalahan kok Udah maafin aja Kan tadi udah minta maaf Dindi Lagian Bapak gak tau Kebenarannya gimana Makanya pak Kalau gak tau kebenarannya itu pak Diselidiki Jangan asal tangkep pak Kan itu tugasnya bapak Menyelidiki Gara-gara si kribu itu pak ya Suamiku dipenjara pak Minta maaf ya Emin Minta maaf bapak Iya pak Gak apa-apa Lain kali Ditanya dulu pak Jangan asal tangkep gitu ya Iya Emin Maaf ya Iya pak Yaudah bapak pulang dulu ya Iya pak Eh bentar pak Jangan lupa ya si kribu itu dihukum seberat-beratnya Iya Dindi Iya Yaudah bapak pulang dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah gak boleh gitu kamu itu Sebel aku mas Yaudah yang penting kita udah kumpul bareng ya Iya mas Bapak ini kemana ya Waduh pengen pulang aku Gak mau disini aku Pengen pulang ketemu bapak aku Aduh Ya Allah Ampunilah dosa-dosa hambamu ini Ya Allah Aku janji Aku akan bertahubat Ampunilah ya Allah Berilakuku yang jelek ini Ya Allah Habiskanlah segala dosa-dosa hambamu ini Ya Allah Aku pengen pulang ke rumah Ya Allah Ambulon Ambulon Barul idi